Kripto terbaik 2023, tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Ardo di channel Pacek Kripto. Oke, pada malam ini kita akan melanjutkan untuk melihat portfolio saya pribadi. Yang berbeda adalah di mana sekarang market cap-nya semakin kecil dan kecil. Jadi perlu saya peringatkan bahwa ini merupakan video yang sangat spekulatif, subjektif, dan sangat berisiko besar sekali. Ini bukanlah ajakan membeli ataupun menjual suatu kripto, video ini ditunjukkan hanya untuk menambah insight kalian ya kawan-kawan, dan juga sharing. Oke, daripada lama-lama, kita akan langsung membahas portfolio saya, coin dengan market cap di bawah 200 juta dolar. Ini tergolong sangat kecil sekali, coin-coin seperti ini dapat saja lenyap dan juga gagal, tetapi dapat juga menghasilkan keuntungan yang besar. Oke, ini merupakan coin-coin yang saya miliki dalam portfolio saya. Yang pertama ada render ataupun kodenya RNDR. Mungkin kalian semua sudah cukup familiar dengan kata-kata render. Dia bekerja sama dengan banyak sekali perusahaan seperti Microsoft, Apple, dan sebagainya. Banyak sekali kawan-kawan serius kalian dapat cek. Jika lo dikategorikan, dia berada dalam tech ataupun dalam tema metaverse infrastruktur, kawan-kawan. Jadi nantinya dia akan memproses graphic 3D dari metaverse yang sangat kompleks sekali, secara decentralized, kawan-kawan. Ini merupakan ide yang sangat jenius sekali dan tidak dimiliki oleh crypto lain, kawan-kawan. Oke, kita akan masuk ke dalam coin kedua di sini. Coin-nya bernama Woo ataupun Woo Network. Kita tahu sendiri bahwa yang namanya Dex, Perpetual Dex, sedang naik daun seperti Gmx dan juga Gns. Nah, Woo Network ini semacam hal tersebut, tetapi dia memiliki beberapa kelebihan. Seperti liquidity yang didapatkan berasal dari dua hal, yaitu Dex dan juga Chex. Jadi dia memiliki produk Dex juga, Binance memiliki kerjasama yang kuat dengan Woo. Jadi Binance ini sudah melisting Woo, dan juga dia pernah mengejeksi dana di Woo Network ini. Dan dia juga membuat video di Binance Academy tentang Woo Network. Jadi cukup menarik, siapa tahu Woo ini nanti akan diakusisi oleh Binance untuk fitur Dex-nya, kawan-kawan. Gns ini mirip sekali dengan yang namanya Gmx, tetapi bedanya dia berada dalam jaringan Polygon. Jadi kalau Gmx pada jaringan Arbitrum, Gns ini dalam jaringan Polygon. Dan juga dia memiliki banyak fitur seperti Perpetual Dex untuk kripto, saham, forex, dan sebagainya. Dia lebih lengkap daripada yang namanya Gmx. Dan ada isu bahwa dia sebentar lagi akan live juga di Arbitrum Network, yang sekarang lagi naik daunnya. Oke berikutnya kita akan membahas Coin Constellation, ataupun DAG. Saya pernah membuat video tentang coin ini secara spesifik. Cukup kompleks, tetapi intinya coin ini memiliki banyak kerjasama, ada peluang bahwa dia masuk dalam ISO 20022, ataupun coin yang memang diakui pemerintah, dan juga SWIFT secara keamanan. Berikutnya dia berhubungan dengan yang namanya Big Data, kawan-kawan. Jadi dia akan mengolah data yang sangat besar sekali, dengan sangat cepat, dan juga dengan sangat efisien. Jadi jika kalian pernah dengar Big Data AI, nah DAG ini merupakan salah satu coin yang masuk dalam hal tersebut. Nah sebetulnya ada juga coin yang masuk dalam hal tersebut, ke dalam hal Artificial Intelligence, namanya adalah Fetch AI di sini. Mungkin belakangan ini, kalian pernah mendengar yang namanya chat GPT, di mana kita dapat berbicara dengan robot, seperti lainnya kita berbicara dengan manusia. Karena adanya hal tersebut, kawan-kawan, harga Fetch ataupun Fetch AI ini naik sekitar 60%. Kalian bayangkan, menurut saya pribadi akan ada banyak sekali teknologi yang berhubungan dengan AI, ataupun Artificial Intelligence, yang sangat kuat sekali dalam beberapa tahun ke depan. Dan ini pertumbuhannya sangat logaritmik, kawan-kawan, ataupun sangat cepat sekali. Jadi menurut saya, Fetch ini sangat cocok sekali untuk kalian hold, karena dia berhubungan dengan Artificial Intelligence, kawan-kawan. Market cap hanya 70 juta dolar saja, sangat kecil sekali. Oke, kita akan masuk dalam coin berikutnya. Di sini ada KASPA ataupun KAS. Sejujurnya saya menemukan KASPA ini di Twitter ya, karena banyak sekali orang yang menge-tweet ataupun mention CKASPA ini. Setelah saya lihat coinnya, cukup menarik. Mengapa? Karena dia merupakan coin proof of work yang paling bagus, intinya seperti itu ya. Jadi dia merupakan coin proof of work, seperti Bitcoin dan Ethereum yang jadul, dan sebagainya. Tetapi dia memiliki teknologi yang sangat cepat, scalable, mirip-mirip seperti kadena gitu, kawan-kawan. Jadi dia merupakan gabungan dari blockchain tua dan juga blockchain lama. Banyak orang yang pro terhadap POE atau proof of work, seperti KASPA ini, karena mereka menyebutkan bahwa POE lebih decentralized, kawan-kawan. Jadi menurut saya dapat saja naik down, karena banyak miner yang mulai bingung ingin memining coin apa. Jadi KASPA ini berpotensi juga untuk naik dalam bull market berikutnya. Berikutnya kita akan membahas di sini Juno. Juno ini berkaitan dengan Atom, dan juga berkaitan dengan The App Smart Contract. Jadi dia dapat membuat aplikasi di atas Atom, tetapi dia memiliki sayang yang cukup kuat di sini yang bernama Kujira, yang bahkan memiliki market cap yang lebih murah lagi. Jadi kita akan membahas lebih lanjut di Kujira saja. Oke berikutnya di sini ada API A3. Ini coin yang sangat menarik sekali, kawan-kawan. Sudah ada di Binance. Market cap di bawah 100 juta dolar. Sangat murah sekali. Coin ini berhubungan dengan yang namanya Oracle. Kita tahu sendiri bahwa raja dari Oracle adalah Chainlink. Jadi gapnya ini cukup jauh ya, antara Chainlink dan juga banyak sekali coin Oracle. Chainlink ini memiliki market cap sekitar puluhan kali lipat dibandingkan dengan API A3 ini. Tetapi secara teknologi, API A3 ini cukup menarik, kawan-kawan. Cukup berbeda dengan Chainlink, tetapi sama-sama berhubungan dengan Oracle. Jadi jika kalian ingin mencari alternatif investasi dalam bidang Oracle, API A3 ini merupakan hal yang baik ya. Oke, berikutnya kita akan membahas di sini Isaac RLC. Jadi kawan-kawan ini pernah pump pada sekitar bulmar ke tahun lalu, karena dia ini mirip sekali dengan yang namanya GitHub, ataupun tempat untuk mengakses coding, tetapi versi decentralized-nya, kawan-kawan. Jadi jika kalian ingin mencari GitHub versi decentralized, kalian dapat invest di RLC ini. Berikutnya, Vech AI sudah kita bahas tadi. Kujira. Nah, Kujira ini cukup menarik, karena dia merupakan platform smart contract nomor 1 di Atom. Dia memiliki trading volume yang besar, berikutnya dia memiliki di EPSA sangat banyak sekali, ekosistemnya sangat hidup sekali, berpotensi juga untuk naik untuk bulmar market berikutnya. Berikutnya kita akan membahas Morpheus Network. Mungkin kalian yang pernah menonton video saya terkait M&W ini. Market cap-nya tergolong super kecil, 50 juta dolar ke bawah. Jadi kawan-kawan ini merupakan kawan-kawan yang sangat kecil sekali kawan-kawan. Jika kalian belum tahu, 50 juta dolar ke bawah itu tergolong sangat kecil sekali. Oke, M&W ini merupakan pesaing yang namanya VAT, kawan-kawan. Mungkin kita ingat kawan-kawan bahwa VAT ini sempat naik down beberapa tahun lalu, karena berhubungan dengan yang namanya supply chain. Morpheus Network ini juga melakukan hal yang sama, dia berkaitan dengan supply chain, nantinya alur supply chain akan dimasukkan ke dalam blockchain, sehingga sangat aman dan dapat diakses secara real time-nya. Jadi untuk M&W, cukup menarik karena mirip dengan VAT. Berikutnya kita akan membahas di sini, ADS kawan-kawan. Tetapi yang ini merupakan ADS yang salah, yang betul adalah Alchemy. Alchemy ini berkaitan dengan ads ataupun periklanan di internet, digadang-gadang sebagai pesaing berat dari namanya Google Ads, di mana nantinya pengguna, penonton iklan, dan juga pengiklan mendapatkan keuntungan yang sama. Kita tahu sendiri kawan-kawan bahwa industri ads ini sangat besar sekali, jadi menurut saya sangat logis sekali. Jika industri ini dibawa ke dalam blockchain, dia akan membawakan keuntungan yang lebih besar pada semua pihak, karena tidak ada pihak ketiga dalam yang namanya blockchain, sehingga menurut saya berpotensi untuk naik pada bull market berikutnya. Berikutnya kita akan membahas di sini, Storgy. Saya membeli Storgy sangat simpel sekali, karena ini merupakan alternatif dari yang namanya Arwif. Dia merupakan tempat penyimpanan data, seperti layaknya Arwif, tetapi market cap-nya masih sangat seil sekali. Jadi ini sangat spekulatif juga, hanya alternatif saja dari yang namanya Arwif. Berikutnya di sini ada Aurora. Aurora merupakan layer 2 dari yang namanya Near Protocol. Jika kalian percaya terhadap masa depan dari Near, yang memiliki sharding dan juga kecepatan yang tinggi sekali, ekosistemnya cukup hidup juga, ini merupakan layer 2-nya kawan-kawan, ataupun Matic versi Near. Jadi ini merupakan token yang sangat oke juga menurut saya pribadi. Berikutnya di sini ada yang namanya Trias. Jujur saya belum dive lebih dalam lagi terkait Trias ini, tapi saya sangat sering sekali melihat orang-orang di Twitter membahas tentang Trias ini kawan-kawan. Mereka menyebutkan bahwa ini merupakan min 1 layer. Mungkin saya akan reset dulu lebih lanjut terkait blockchain ini, apakah layak atau tidak masuk ke dalam list saya. Berikutnya di sini ada Octopus Network. Ini merupakan multi-chain dari Near juga. Jadi dalam ekosistem Near, dia merupakan atomnya kawan-kawan. Jadi seperti layaknya interoperabilitas, tetapi dalam versi Near Protocol. Berikutnya di sini ada yang namanya Realio Network. Ini merupakan koin terakhir saya. Market cap-nya sangat kecil sekali kawan-kawan, tetapi dia berhubungan dengan yang namanya Property. Jujur, dari awal saya mengenal blockchain, saya selalu berpikir apakah property ini juga dapat didisrupsi oleh blockchain. Dan ternyata dapat salah satu proyeknya adalah di sini, Rio kawan-kawan. Nah oke, scan saya video saya kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih ya kawan-kawan.